Oke guys selamat datang kembali channel gua sekarang gua mau ngasih tahu masang oil cooler ini ini bakal gua pasang di sini di cup mesin dan di sini gua bakal ngasih tahu dulu gimana cara ngaktifinnya sini kalau mau kita aktifin ya oil cooler ya ini kan buat pendingin oli ya jadi ini kita harus bikin dudukan lagi ya bikin dudukan di dalam mesin nih di dalam sini gua tahu dulu nah di sini nih komisnya kita mau ngeaktifin ya kita di blog ini ya ditutup blog head kita harus bolongin dulu kita kasih bolongan ya kita jatuhnya kayak motor bitcarbo aja ya kalau bitcarbo Enggak itu kita mau bikin lubang intake aja ya di sini nanti kita kasih derat tapinya nanti si oil coolernya itu si oil coolernya itu dia masuk nah jadi itu kan ada jalur olinya juga ya tapi itu harus yang udah ngerti ya kalau itu harus dibubut terus dicor ya sore juga harus cor yang bagus ya tuh jadi ini masuk bikin kedudukan drat itu ya satu yang ini kita bikinnya masuknya ke bawah ke bawah langsung ke penyaluran oli di andu penampungan olinya ini buat menjadi sistem akan olikan maju mundur maju mundur ya naik olinya terus terasa motor mati turun lagi terus naik olinya naik terus langsung turun olinya naik turun lagi ya gitu ya bergantian ya Nah jadi ini seperti ini jadi kalau ini kita aktifin ternoli naik lo sini masuk kalau sini masuk ke dalam ini ada jalurnya masuk ke jalur ini nah ternyata sini dia naik lagi ke atas di sini dia langsung ke tempat penampungan oli lagi ntar di sini masuk ke blog lagi blog seher di blog seher kedepan lagi masuk ke sini lagi hari ini terus seperti itu terus seterusnya nah sekarang gua mau cara tahu kasih tahu cara pemasangannya yang lebih cakep lebih simple lebih enak dilihat lebih enak dipandang tuh pengaktifannya nanti bakal kasih tahu juga bareng sama EPR ya di sini gua ini udah gua cuak-cuak ya udah gua kasih bolong-bolongan tuh gua cuak-cuak juga tuh juga cuak-cuak nih nggak kita pasang aja untuk ini juga harus presisi ya kita harus kita ukur-ukur dulu baru kita ukur-ukur dulu jarak-jaraknya semana ini buat buat lubang selangnya masuknya semana besarnya seapa jangan sampai kebesaran jangan sampai kekecilan untuk dudukan bracket juga kita harus ngepasin yang bagus itu seperti ini dia tuh masih seperti ini tuh yang bagus tuh ini ya diri ya oleh Korea diri jangan sampai di duduk begini jangan sampai ke gini diri seperti ini yang bagus sini gua kan punya bracket 2 dikarenakan gua gua punya local oil cooler 2 gua punya bracket 2 ini satu ini bracket Morin seperti ini kalau berikutnya dari Morin ini dari EPS SPS nah dari SPS ini seperti ini mau menggunakan bracket SPS aja karena kalau pakai menggunakan bracket SPS seperti ini dia tuh bagus ngepas kalau menggunakan bracket Morin dia seperti ini nah seperti ini dia nggak bagus buat ini susah di dalam jadinya nggak di luar kalau Morin itu di luar ke di sini lebih enak Oke kita buatin aja dulu kita buatin dudukan ini aja bracketnya ini gua menggunakan baut stainless ya karena buat buat gue udah pada stainless rata-rata udah jarang yang pakai buat biasa jadi menggunakan kunci T8 ini menggunakannya soalnya kunci T8 yang nggak punya jadi kita pasang langsung aja ini agak susah ya soalnya bracketnya ini dia udah kena kemakan nah seperti ini kita bautin aja langsung usahain bautnya biar kenceng ya supaya nggak goyang-goyang takutnya kalau goyang-goyang copot kalau nggak copot ya kalau misalnya aktif ya bocor langsung pasti nah ini udah pasang jadi disini tinggal kita pasang kesininya aja kita pasang kesininya aja udah seperti ini ini kan udah gue bolongin kalau yang belum belum dibolongin kita harus mengukur dulu udah pakai bracket begini harus kita ukur dulu gimana dirinya supaya diri semana harus kita ukur dulu di sini udah gue bolongin jadi tinggal kita pasang aja ini juga gua pakai baut ya buat stainless ya ya buat stainless di sini gua di sini gua nah disini gua pakai baut stainless biasa pakai baut Hai robot yang biasa buat baut sahabat speed jadi kita pasang seperti ini ini kan udah kita bolongin ya tuh gue bolongin soalnya ya Nah jadi kita pasang pasukin aja ini dulu ini kita pasukin dulu selangnya kedua selangnya kita pasukin dulu kalau mau ngukur juga bisa kedua selangnya kita pasukin dulu kalau kalau misi kalian belum dibolongin ya dudukkan bracketnya semananya ya Nah jadi seperti ini dia hingga kita hingga kita atur aja semana bagusnya sesuai selera kita aja mau tiduran lah mau mau sampai di dudukin sampai inilah setelah kita aja itu sesuai selera kalian aja ya karena kan modifikasi itu kan sesuai selera dan hobi ini kita kita atur-atur aja ini kita atur-atur juga ya kita guys saya lebih bagus tuh tampilnya seperti ini tuh seperti ini tampilannya tuh oke ya ini buatnya semuanya udah gue ganti pakai stainless sehingga kita pasang aja langsung ke motornya seperti apa nah seperti ini guys dia jadinya ini gua kurang bahan ini ya oke kan lumayan lebih bagus dilihatnya lebih enak tuh ini di samping seperti ini dia oke kan tampilannya lumayan lebih simpel lebih rame juga nggak terlalu rame dia jadinya di sini di samping seperti ini kita putar lagi nah oke guys cukup sekian video kali ini sekarang nanti gua bakal ngasih tahu cara masang bandar-bandar lagu yang lainnya seperti apa cara ngaktifinnya ke fungsi kegunaannya dan seperti apa juga prosesnya Oke sekian video kali ini jangan lupa like and share and subscribe channel gua biar enggak ketinggalan untuk video klien lainnya oke sekian sangat lupa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati